Bismillahirrahmanirrahim sahabat dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan video dengan materi yang berjudul awal mula sekte dalam islam dan kristen juga gegaranya islam dan kristen sama-sama memiliki sekte atau firqoh atau masyab yang pada awalnya agama itu terpecah menjadi dua masyab saja mudahnya kita sebut belakangan sebagai sunni dan siah untuk firqoh agama islam kemudian monoteisme dan politeisme atau trinitas untuk sekte dalam agama kristen terpecahnya sebagian besar umat islam pada awal mulanya adalah hanya gegara suksesi kepemimpinan itu amir kaum muslim pada saat itu jadi politik lah sesaat setelah meninggalnya rasulullah kalau boleh kami misalkan persis seperti terpecahnya sebagian penduduk indonesia menjadi istilah cebong dan kampret pada masa pilpres bapak jokowi dodo dan bapak prabohong jadi maksud cebong dan kampret ini adalah bukan binanang ya anak katak atau kalelawan tetapi dua kelompok yang fanatik pendukung calon pemimpin dalam suksesi kepemimpinan sesaat rasulullah meninggal dunia kaum muslimin terpecah dua dalam berpendapat siapa yang pantas memimpin kaum muslimin sebagai pengganti rasulullah sebagian berpendapat imam ali bin abu talib kamarullahu wajah sebagai amir mu'minin dan sebagian lagi berpendapat sayyidina abu bakar as-siddiq sebagai amir mu'minin pengganti rasulullah jadi terpecahnya kaum muslimin saat itu sama sekali bukan perselisihan pemahaman materi teologis melainkan politis karena sistem pemilihannya berbeda dengan pemilihan pilpres saat ini sehingga perpecahan kaum muslimin berjalan berlangsung lari beberapa abad kemudian para cebong dan kampret ditunggangi oleh para budayawan islam oportunis yang mengkristalkan dan memperuncing perselisihan antara cebong dan kampret realiatannya Allah SWT menakdirkan mazhab sunni yang memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin dari awal abad pertama hingga belasan abad kemudian sedemikian hingga budayawan islam yang populer dan difasilitasi penguasa menyebar ke seluruh penjuru termasuk Indonesia berasal dari mazhab sunni realitanya juga begitu mudahnya kita dapatkan hadis fikih tafsiran-tafsiran dari mazhab sunni ketibang dari mazhab syia beruntungnya Allah SWT masih menjaga kemurnian Al-Quran sedemikian kami yang tidak pernah merasa cebong atau kampret masih diberi kesempatan untuk mendapatkan jalan yang lurus dan tidak terpecah belah bersama Al-Quran kalau kaum muslimin hanya memegang Al-Quran satu kitab pasti tidak akan terpecah belah sedangkan jika kita mengikuti mazhab satu mazhab pun ada beberapa kitab atau imam makanya pasti terpecah belah apalagi dari mazhab atau firkah yang lain ketika Ibunda Aisyah ditanya mengenai ahlak Rasulullah beliau menjawab ahlak Rasulullah adalah Al-Quran ini hadis diberiakan oleh Imanul Ahmad jadi jika berahlak Al-Quran berarti berahlak seperti Rasulullah lebih utama dari sekedar mengikuti sunnah Rasul selanjutnya perselisihan antara cebong tanda petik dan kampret pada saat itu yang dimanfaatkan oleh para budayawan atau juga menjalin hubungan mutualisme saling memuaskan sedemikian hingga mazhab itu bukan lagi perselisihan mengenai sukses ikat pemimpinan kaum muslimin namun merambah kepada penetapan hukum-hukum yang bersifatnya partikular atau subjektif dalam penetapan halal haram sunnah bid'ah makruh dan mubah sesuai fikih yang masing-masing imam ciptakan seorang yang beragama melalui mazhabnya dan berusaha untuk mendorong kita ikut terjun ke dalamnya mengharap keketalan eksistensi kecebongan atau kekampretannya berlindung dengan kitab-kitab hadisnya yang diproklamirkan seolah memegang erat hadis nabi adalah sebagai bukti kecintaan kepada rasulullah s.a.w mereka hanya mengajak kita untuk ikut terpecah belah dan berupaya supaya kita menjadi downline dan mengikuti profesionalisme para budayawan sepanjang masa budayawan islam oportunis itu membentuk lembaga yang komponenya terdiri dari madrosah atau perguruan kemudian imam mustahid atau ustad dan murid para pengikutnya downline yang kemudian bergulir estafet imam mangkat murid naik jadi imam dan mencari murid baru demi keberlanjutan lembaga dan profesi semata atau mata pencariannya mereka berusaha memposisikan diri mereka berada di antara umat islam dengan agamanya atau tuhan sekali lagi budayawan islam oportunis itu menjauhkan umat islam dari agama dan tuhan kemudian memposisikan diri mereka sebagai perantara di antara umat dengan agama atau tuhan dan itu terjadi sejak abad 2 ke 3 hijriah hingga saat ini kalau dikatakan mazak telah ada sejak zaman rasulullah itu adalah salah satu upaya pembohongan yang merendahkan kerasulan dan upaya budayawan melegalkan eksistensinya dihadapan rasulullah budayawan cembong atau kampret mengatakan Al-Quran tidak bisa dibaca langsung oleh setiap umat islam umat awam sehingga perlu perantara penjelasan dan penjelasan itu adalah dalam kitab hadis yang disertakan istihad imam mazak budayawan cembong atau budayawan kampret Al-Quran menginformasikan surat ke 39 ayat 3 yang artinya ingatlah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik dan orang-orang yang mengambil pelindung sedelain Allah berkata kami tidak tunduk kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya sesungguhnya Allah akan memutuskan diantara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya sesungguhnya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar kaum muslimin diajarkan untuk bertanya kepada ahlinya namun tidak untuk tunduk batu kepada siapapun kecuali kepada Allah karena setiap jiwa akan diminta pertanggung jawaban sendiri-sendiri untuk setiap amalannya perhatikan juga Quran surat 46 ayat 28 yang artinya mengapa tidak menolong mereka orang-orang yang dijadikan selain Allah untuk mendekatkan diri pada Allah bahkan telah lenyap dari mereka itulah kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan jelas terciptanya mazhab atau sekte dalam islam itu berawal dari budayawan procebong atau kampret tanda petik ya yang berawal dari pengumpulan al-hadis selanjutnya mengarang fikih oleh para imam nyasri sendiri berdasarkan bunga rampai kitab-kitab hadisnya dan memang selalu menampilkan perbedaan antara cebong sama kampret dan hanya memecah belah kaum muslimin sehingga saat ini perhatikan Quran Surat Yunus ayat 59 artinya katakanlah terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal katakanlah apakah Allah telah memberi izin kepadamu tentang ini atau kamu mengadakan saja terhadap Allah kemudian perhatikan Quran Surat An-Nahal ayat 116 dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ini halal dan ini haram untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung mudah diterima hadis yang mengatakan ahlak Rasulullah adalah Al-Quran jadi kalau kita mengikuti Al-Quran yang jelas ada jaminan kesuciannya dari Allah subhanahu wa ta'ala berarti kita telah berakhlak seperti Rasulullah atau otomatis mengikuti sunar Rasul perhatikan Al-Quran Surat Al-Haq ayat surat 69 ayat 44-46 yang artinya seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas kami miscaya benar-benar kami pegang dari pada tangan kanannya kemudian benar-benar kami potong urat kalijan jantungnya sahabat jadi Rasulullah saja diancam potong urat jantungnya oleh Allah sebenarnya jika berani mengadakan hukum atas nama Allah realitanya para imam mazhab menghumbar hukum halal haram dan selanjutnya jika kita mengarang syair tidak ada neraka di bawah kita di atas kita hanya langit tidak ada masalah tapi jika ditempelkan kepada agama akibatnya adalah perpecahan kita tengok kisah Bani Israel pada zaman Nabi Musa al-Quran surat al-Baqarah ayat 67 sampai 71 kisah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memotong sapi betina yang terjemahannya artinya surat 67 dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina mereka berkata apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan Musa menjawab aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil kemudian mereka berkata mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu Musa menjawab sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak juga muda pertengahan antara itu maka kerjakanlah apa yang dipintahkan kepadamu ayat berikutnya mereka berkata mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar bisa menerangkan kepada kami apa warnanya Musa menjawab sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya mereka berkata mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu karena sesungguhnya sapi itu samar bagi kami dan sesungguhnya kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk ayat berikutnya Musa berkata menjawab sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman tidak tercacat dan tidak ada belangnya mereka berkata sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu oke sahabat padahal ya jika ketika pertama kali Bani Israel diperintahkan Allah SWT melalui Nabi Musa kemudian Bani Israel itu melaksanakan tidak mungkin Allah menolaknya sapi betina macam manapun yang disembelihnya tetapi Bani Israel itu memang dan hanya mempersulit diri sendiri percih seperti orang-orang yang mengatakan perlu hadis atau mazab karena Al-Quran tidak lengkap atau tidak jelas firqah atau mazab apapun yang mengarang fikih tadi pada dasarnya mereka yang hendak menjauhkan umat dari Al-Qurannya dan memecah belah umat kalau kita berpegang kerap kepada Al-Quran insya Allah tidak akan terpecah belah tetapi kalau kita mengikuti mazab pasti terpecah belah bahkan bisa sampai mengkafirkan mazab lain mereka budayawan Islam masih mengharapkan keeksistensiannya dengan memposisikan diri mereka berada di antara umat dengan agamanya tidak menginginkan hubungan langsung antara umat dengan Tuhan atau dengan kitabnya demi eksistensi atau keberlangsungan profesinya sekarang kita menuju awal perpecahan dalam kekristenan ada pun yang menjadi isu perseteruan dalam kekristenan adalah masalah teologis perihal fondamen agama yaitu akan keyakinan ketuhanan yang disembah dan yang diminta kepadanya dalam doa ada dua sektor di awal kekristenan yaitu mazab atau sektor unitarianisme dan trinitarianisme atau monoteisme dan politeisme atau trinitas atau juga tawhid satu pribadi Allah dan syirik tiga pribadi yaitu Allah Yesus dan Nuhudus dua sekte ini masih di luar dominasi dan di luar pra-dominasi Allah SWT menakdirkan keunggulan popularitas mazab trinitarianisme melalui dukungan penguasa saat itu yaitu Kaisar Romawi Konstantinus satu dimana dalam konsilinesia pertama tahun 325 Masehi berhasil mengkristalkan gagasan ini dalam pengakuan imanesia dan memverifikasi Yesus sebagai Tuhan yang berinkarnasi tertekannya mazab unitarianisme sehingga pasca muktamarnisia pertama kelompok musrikin trinitarianisme mengesekusi tokoh tahuit kristen saat itu yaitu Arius karena alienisme atau ebionitisme menganggap Yesus hanyalah makhluk atau seorang nabi bukan Tuhan serupa dengan unitarianisme dan pengikutnya masih ada hingga saat ini walaupun tidak sepopuler tidak sebanyak trinitarianisme selamikian hingga banyak yang mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan pada muktamarnisia tahun 325 Masehi melalui doktrin trinitarianisme bahwa Tuhan itu ada tiga individu yaitu Allah Yesus dan Rauh Kudus sejauh-jauhnya menyimpang suri sama siah tidak ada yang berani mengutak-ati keesahan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan Kristen Tuhannya dari Tauhid Allah menjadi musrik yaitu Allah Yesus dan Rauh Kudus bahkan ada yang kembali lagi ke Tauhid namun bertukar individu dari individu Allah yang Esa menjadi individu Yesus yang hanyalah Tuhan namun tidak disebut monoteisme melainkan disebut monofisitisme atau despotisme dan mereka semua berdalil kepada Alkitab Bible hasil penafsiran para budayawan masing-masing faktanya realitas despotisme atau monofisitisme atau apolinarianisme atau testorianisme yang inti pemahamannya adalah menjadikan manusia yang makan minum maaf ya buang air besar buang air kecil buang angin menjadi Tuhan atau sebagian daripada Tuhan pencipta semua sistem yang ada dalam semesta fakta realitas bukan cuma jajus sendiri yang seorang manusia diangkat menjadi Tuhan oleh manusia sepanjang sejarah fakta realitas bukan cuma terjadi pada zaman dahulu melainkan sampai detik ini masih berlaku berikut ini manusia yang diangkat oleh manusia menjadi Tuhan pertama day lama dijadikan Tuhan sejak 1391 hingga saat ini dianggap sebagai reinkarnasi Afalokitesara dalam buddhisme Tibet pancen lama adalah inkarnasi dari amitabat kemudian joss washington dijadikan Tuhan sejak tahun 1865 hingga sekarang disembah sebagai kami kami itu adalah roh yang dihormati dalam agama Sinto yang juga digambarkan naik ke surga dan menjadi dewa ketiga Maria Francisca Koslawska dijadikan Tuhan sejak tahun 1924 hingga sekarang setidaknya ada beberapa Maria fit atau gereja otonom di Polandia percaya bahwa Allah Bapak menjadi Maria Bunda Maria Allah Putra menjadi Yesus dan Rok Kudus menjadi Maria Francisca Koslawska keempat LL Jemenov dijadikan Tuhan sejak abad ke-20an hingga sekarang dianggap sebagai dewa oleh anggota agama Oomoto kemudian Jos Rizal dijadikan Tuhan sejak abad ke-20an hingga sekarang dituhankan oleh beberapa orang di Filipina karena kontribusinya dalam revolusi Filipina kemudian Bunda Tresya dijadikan Tuhan sejak tahun 1997 hingga sekarang disembah sebagai Dewi Hindu oleh beberapa penduduk Kolkata kemudian Kumari dijadikan Tuhan sejak abad 17 hingga sekarang Kumari adalah garis-garis kecil yang dipuja oleh umat Hindu dan Buddha sebagai titisan Dewi Dewi Hindu Durga kemudian Jidhu Krishnamurti dijadikan Tuhan sejak tahun 1909 hingga sekarang status Mesias dan inkarnasi Metria yang diberikan kepadanya oleh Theosophical Society kemudian Salam Selasi 1 dijadikan Tuhan sejak tahun 1930 hingga sekarang Selasi dipandang sebagai kedatangan kedua Jesus Kristus inkarnasi Tuhan Mesias hitam dan penguasa yang benar di bumi yang juga akan memimpin orang-orang Afrika menuju kebebasan kemudian Mary Baker Eddy dijadikan Tuhan sejak tahun 1947 hingga sekarang pendiri Christian Science kemudian Pangeran Philips Adipati Edinburgh dijadikan Tuhan sejak 1950 1960-an hingga sekarang dianggap sebagai dewa di desa Yohananan lihat gereja Pangeran Philips itu dalam gerakan Pangeran Philips kemudian Charles Pangeran Wals dijadikan Tuhan sejak 2021 hingga sekarang jadi dituhankan oleh gerakan Pangeran Philips di desa Yohananan setelah kematian ayahnya Pangeran Philip kemudian Rabi Manece Mendel Snirson dijadikan Tuhan sejak tahun 1990-an hingga sekarang dianggap sebagai masyias setelah kematiannya pada tahun 1994 kemudian Yesus dari Nazaret dijadikan Tuhan sejak awal abad keempat hingga sekarang yaitu konsil Indonesia pertama tahun 19 325 Masei mengkristalkan gagasan ketuhanan Yesus dalam pengakuan iman Indonesia yang memverifikasi Yesus sebagai Tuhan yang berinkarnasi dan Yesus sekarang dianggap ilahi dalam sebagian besar pandangan Kristen tentang Yesus itu adalah beberapa manusia yang dianggap Tuhan atau Dewa oleh manusia lainnya sampai sekarang walaupun dirinya sendiri yang dianggap Tuhan atau Dewa tidak pernah menyatakan langsung akan hal ketuhanannya itu dan kebanyakan timbul proses penuhanannya setelah anumerta atau kematiannya dan dipercayai hingga saat ini jadi bukan hanya manusia Yesus seorang yang dijadikan Tuhan oleh manusia kita akan temukan ratusan lagi dalam sejarah manusia yang pernah dijadikan Tuhan atau Dewa pada masa lalu termasuk orang-orang yang memperakamilkan diri sendiri sebagai Tuhan atau Dewa demikian sahabat untuk saudara-saudara kaum muslimin kami sampaikan kelak di akhirat satu-satunya penyesalan bagi kaum muslimin adalah meninggalkan atau tidak mengacukan Al-Quran di masa hidupnya bukan tidak mengacukan mazab atau mustahid kemudian mencintai menghormati Yesus adalah kewajiban kita semua namun menuhankan Yesus adalah dosa yang tidak terampuni Tuhan memang ajaib tidak bisa digambarkan atau dikhayalkan namun tidak juga tidak masuk akal demikian sahabat materi kali ini jika ada yang salah atau mau dikomentarkan silahkan komen di kolom komentar di bawah ini insyaallah kami tanggapi wabilahi topik walhidayah walhamdulillahi robbil alamin amin amin selamat menikmati